Jangan lupa subscribe, komen, like, share Jika kalian belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku di Instagram Kemarin aku banyak ngeliatin barang-barang perabotan untuk rumah tangga di Shopee Jadi aku ketemu satu toko ini, namanya itu Oxy Home Ini ada beli beberapa barang yang aku mau liat dulu kualitasnya Kalau misalnya oke, nanti aku bakal beli lebih banyak lagi Ini tuh boxnya tuh gede banget sih kemarin pas dateng Jadi kayak aku tuh udah buka karena aku mau liatin dulu datengnya kondisinya tuh oke atau enggak Ya, kita langsung mulai aja Disini aku beli kayak macem-macem perabotan-perabotan gitu Karena aku juga mau rapi-rapiin rumah Dan disini aku ada, kita langsung aja mulai sama yang kecil dulu yang ini Kotak penyimpanannya kayak storage gitu buat di kulkas, buat di dapur Jadi ini bisa kalian taruh untuk tempat bumbu-bumbu kayak gitu Untuk yang ini tuh harganya tuh Rp10.900 Ini tuh bahannya tuh dari plastik kayak gini Dan ini tuh ada handle-nya Terus ini ada tutupnya juga Ini tuh bahannya tuh cukup tebel ya Tebel dan tutupnya tuh juga cukup oke Jadi lumayan kenceng untuk nutupin Kalau misalnya buat kalian yang taruh-taruh bumbu-bumbu itu juga bisa banget pake yang kayak gini Bentuknya tuh juga aku suka ya kayak minimalis gitu loh Nah ini aku kemarin liat Dan kayaknya aku bakal beli yang lebih banyak lagi yang kayak gini Buat taruh-taruh di dapur Karena ini aku suka sih Tuh jadi dia tuh kayak keliatannya tuh lebih rapi gitu Terus kita kayak gampang gitu untuk keluarin masukin gitu Dan ini kalian bisa kayak stacking gitu loh Menurut aku ini tuh kualitasnya premium ya Dengan harga yang menurut aku cukup oke Cukup terjangkau Tuh kayak gini tutupnya Dan ini plastiknya tuh juga oke Ini juga ada beberapa size juga kalau nggak salah Juga bisa ditaruh di kulkas untuk simpen-simpen makanan juga Jadi ya ini yang pertama Yang kedua aku juga beli ini Ya ini tuh kayak rak untuk buat taruh piring gitu loh di Westafel Karena kan kalau misalnya habis cuci kadang-kadang kita tuh bingung mau taruh di mana biar piringnya itu kering Untuk yang ini tuh harganya Rp31.900 Dan menurut aku ini tuh sangat useful sih Karena ini kalian bisa taruh ini di tempat Westafel cucian gitu Dan ini bisa di adjust gitu loh Tuh bisa di adjust Kalian bisa taruhin gitu disangkutin Kalau misalnya habis cuci piring atau gelas Kalian bisa langsung taruh di sini Atau cuci buah gitu juga kalian bisa taruh di sini Tuh untuk bahan-bahannya itu semuanya tuh juga plastiknya tuh oke banget Ini plastiknya tuh tebal Dan juga ini juga besi-besinya ini juga kokoh ya Kayak gini semuanya tuh oke sih Terus barang yang selanjutnya Aku juga beli ada satu storage Nah ini itu storage kayak buat baju gitu loh Nah ini aku kan lagi organize baju juga di rumah Dan aku kayak butuh tempat untuk taruh baju dalem Kos kaki kayak gitu Dan ini aku ketemu di Oxy Home itu Dia itu ada satu box kayak gini Storage box Ada tutupnya Nah ini tuh harganya tuh Rp33.000 Dalamnya tuh kayak gini Ada tutupnya kayak gini Terus ini tuh kalian bisa adjust sendiri ya Mau seberapa besar gitu Kalian bisa tentukan sendiri Dan ini juga kalian bisa buka semuanya Jadi kalian ini bisa sesuaiin dengan kebutuhan kalian Kalian mau buka semua Atau kalian mau kotak-kotakin Jadi kalau misalnya Kalian taruh kos kaki kayak gitu Itu kan perlu kotak-kotak kayak gini biar api Atau buat taruh kayak telana dalem kayak gitu Di sini kan bisa Terus jadi kayak buat organize laci kalian Ini bisa dipake untuk taruh segala macem Kalau misalnya kalian gak mau ada sekat-sekatnya juga kalian ini bisa dibuka-buka semua gitu loh Jadi ini sangat berguna juga buat organize barang-barang di rumah Buat di laci-laci gitu Dan ini juga ada tutupnya Ya jadi ini kalian bisa taruh di luar gitu Karena ini ada tutupnya dan kalian bisa susun-susun juga Terus ini tuh bahan-bahan plastiknya juga sama Ini bahan-bahan plastiknya itu juga tebel ya Dan ini tuh juga cukup kokoh Jadi oke banget sih Dengan harga yang menurut aku Ini affordable banget Dan kualitasnya itu premium Oke next Aku juga beli Ini tuh kayak laci gitu Buat di meja Ini jadi lacinya tuh bentuknya tuh kayak gini Untuk yang ini tuh harganya itu Rp99.900 Lacinya ini juga bahannya itu juga bagus ya Ini kalian juga bisa stacking Jadi kalian bisa susun ini untuk beberapa macem gitu Ada laci-laci disini Aku rencananya ini mau taruh Karena sekarang sekolah juga masih online Semua perluan-perluan dia Aku rencananya mau taruh ini di atas meja belajar gitu Jadi ini bisa diisi pencil, ball pen Dan segala kebutuhan-kebutuhan untuk belajar kayak gitu loh Disini jadi semua meja kelihatannya tuh rapi Di atas sini kalian bisa taruhin laptop atau tablet kalian iPad gitu Atau komputer juga bisa Dia punya laci-lacinya tuh juga banyak ya Jadi kalian bisa taruh alat-alat tulis Dan segala macem stationery-stationery kalian itu disini Dengan rapi semuanya Yang terakhir aku ada beli juga Ini box untuk penyimpanan Nah untuk yang box penyimpanan ini tuh Dia tuh bisa dilipat kayak gini ya Untuk kayak ini tuh harganya itu Rp63.900 Ada dua warna Ada yang warna pink sama yang warna biru Aku pilih yang warna biru ini Ya yang aku suka ini tuh bisa dilipat kayak gini Jadi kalau misalnya pas kita gak butuh Itu bisa dilipat Bisa disimpan dengan gampang Terus ini juga kalian kalau misalnya mau pake Ini kalian tinggal dinaikin aja kayak gini Kayak gitu Pemasangannya tuh gampang banget Ini kalian tinggal buka Terus dislotin gitu Sampai dia kayak ngeklik semuanya Terus jadi deh boxnya Kayak gini Ini cukup gede juga ya tuh boxnya Nah ini gini kalian bisa taruh kayak barang-barang yang kalian udah gak pake lagi Atau yang emang kalian mau simpen Bisa jadi kayak mainan Atau baju-baju yang udah kecilan Atau yang mau disimpen Atau kayak gitu Ini bisa berguna banget Boxnya juga ukurannya ini cukup gede ya Dan ini juga ada tutupnya kayak gini Jadi bagus banget sih ini tuh Terus bentuknya juga oke ya Bahannya juga sama seperti yang tadi Ini juga plastiknya tuh tebal banget Jadi ini cukup oke lah Dan buat taruh-taruh barang ini juga bisa banget Karena ukurannya tuh juga oke Oke jadi itu tadi untuk review barang-barang yang aku beli Di Oxy Home Semuanya tuh oke sih Aku suka banget dengan kualitasnya Ini tuh cukup oke Dan menurut aku nih harganya juga masih terjangkau banget Jadi kalian bisa cek toko mereka Itu mereka tuh ada di Shopee Di Lazada Di Tokopedia Pokoknya mereka ini sebenernya ada banyak banget Di marketplace juga Kalian bisa cek Aku bakal kasih linknya semua itu di bawah Kalian bisa cek tokonya mereka Dan kalian bisa cari kalau misalnya kalian butuh Untuk perlengkapan-perlengkapan rumah tangga kayak gini Di sana tuh banyak banget Ada kayak laci-laci dan segala macem gitu Banyak banget Dan menurut aku ini kualitasnya yang dari yang aku beli ini tuh oke oke semua Jadi kayaknya aku bakal beli lebih banyak lagi Jadi nanti aku bakal bikin giveaway untuk peralatan-peralatan ini Di next video aku Jadi kalian nanti tungguin aja Aku bakal cari barang-barang yang buat di giveawayin ke kalian Sebelum itu kalian bisa follow dulu Oxy Home di Shopee Dan di Instagram Karena next aku bakal bikin giveaway Untuk barang-barang peralatan rumah tangga dari Oxy Home Oke jadi itu aja untuk review aku ke hari ini Kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian Kalau kalian gak suka kalian bisa press dislike Tungguin konten-konten aku selanjutnya Untuk video-video giveaway aku yang lain nih Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye Thank you Bye-bye Bye! Terima kasih telah menonton!